Oke, kita jumpa lagi. Selamat malam semuanya teman-teman. Dimanapun Anda berada ya. Kita live Instagram lagi seperti biasa. Live Instagram Pajak Smart setiap Senin jam 8 malam. Bersama saya Awan di sini dari Pajak Smart. Semoga kita mulai teman-teman ya. Seperti biasa, saya perlu disclaimer dahulu ya guys. Bahwa semua yang saya sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% gitu ya teman-teman. Dan ini semua bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Belum tentu juga sesuai dengan baturan pajak yang berlaku gitu teman-teman. Jadi mohon koreksinya ya apabila ada yang salah ya teman-teman. Nah, walaupun saya seorang usutan pajak yang resmi ya teman-teman. Tetapi isi video ini dan seluruh universe-nya Pajak Smart ini, ini bukanlah saran profesional seorang usutan pajak ya teman-teman. Jadi, Anda semua, Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang itu punya kasus yang berbeda-beda gitu ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu teman-teman. Nah, awan sendiri akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart ya. Setiap Senin jam 8 malam seperti biasa. Dan sekarang kita mau launching nih teman-teman program STP, kita akan berlanjut ya. Program STP, Siapa Takut Pajak, ini akan kita launching lagi untuk ke Januari nanti. Nah, ini adalah program pelatihan. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, STP atau Siapa Takut Pajak adalah program pelatihan buat teman-teman yang untuk supaya bisa berani menghadapi petugas pajak, berani menghadapi SP2DK, berani menghadapi pemeriksaan gitu. Hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal kesulitan pajak. Nah, daripada Anda bayar mahal kesulitan pajak kan, kalau memang memungkinkan ya Anda ngurus sendiri aja lah, ngurus sendiri, lawan sendiri petugas pajaknya gitu. Nah, kemudian program ini akan kita buka untuk batch 2 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih takut dengan tugas pajak gitu, sekarang saatnya berubah ya, sehingga berubah mindset Anda, nah supaya Anda bisa berani langsung menghadapi petugas pajak gitu. Nah, sehingga teman-teman bisa masuk ke www.siapatakutpajak.com guys, ini untuk pendaftarannya ya. Nah, kita akan buka batch yang kedua teman-teman, batch kedua untuk program siapatakutpajak.com di Januari sampai bulan Maret. Nah, kemarin kan bulan Oktober, November, Desember. Sekarang Januari, Februari, Maret, 3 bulan teman-teman. 3 bulan live coaching khusus buat teman-teman semua di hari Jumat malam, jam 8 malam. Kita akan ketemu di sana dan ada juga grup telegram, grup telegram buat teman-teman supaya kita bisa diskusi pajak lebih jauh lagi gitu teman-teman ya. Nah, khusus yang daftar sekarang, daftar sebelum Desember ini masih ada promo 80% diskon ya. Jadi buat teman-teman yang daftar di Desember untuk masa Januari sampai Maret nanti. Nanti kita bisa diskusi tentang PPH 21, mengenai SPT OP, mengenai SPT Badan, dan sebagainya. Dan perpanyakan semualah. Dan terutama untuk kasus-kasus pajak ya teman-teman, kita bisa diskusi di sana. Oke. Nah, segera teman-teman bergabung di www.siapatakutpajak.com Jangan sampai ketinggalan untuk komunitas yang sangat eksklusif itu. Oke. Jadi teman-teman ya, kita mulai batch kedua nanti di Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret, 3 bulan langsung. Oke. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan langsung di bagian komentar. Apabila ada pertanyaan. Nah, sebelum ada pertanyaan, saya akan sampaikan beberapa informasi terakhir, terbaru dalam beberapa hari ini ya. Apabila ada informasi, akan langsung saya sampaikan ya. Pertama, kalau kita lihat nih ya, ini berita di DTC lagi. Nah, seperti biasa teman-teman, kita buka berita di DTC. DTC adalah platform perpajakan yang paling dipercaya ya. Berita perpajakan yang paling terpercaya itu namanya di DTC ya. Pak Darussalam dan Pak Denny. Nah, di sini ada berita nih teman-teman ya. DJP ingatkan lagi, WP punya ruang untuk hindari pemidanaan pajak. Nah, ini sepertinya saya belum ngomong ya minggu lalu ya. Bahwa sekarang ini kan banyak kasus nih teman-teman. Banyak kasus orang kena pidana. Kena pidana pajak ya. Maksudnya bukan pidana pajak. Dia kena buk per. Jadi kan pemeriksaan pajak itu ada dua macam ya. Perdata ataupun pidana. Yang perdata adalah pemeriksaan biasa, SP2. Kalau pidana itu namanya buk per ya. Bukti permulaan. Artinya, ketika pemeriksaan buk per ini dimulai, maka petugas pajak memiliki kewenangan seluruh di atas semua hukum yang dia miliki untuk mencari bukti permulaan. Untuk mencari bukti bahwa kita ini bersalah atau tidak bersalah secara pidana. Gitu. Nah, buk per ini sangat ditakuti teman-teman ya. Oleh semua orang ya. Semua orang sangat ketakutan dengan buk per ini. Sehingga banyak orang mengalami masalah besar di sini ya. Gara-gara kena buk per. Nah, tetapi DJP ingatkan lagi ya. DJP ingatkan lagi bahwa wajib pajak itu punya ruang untuk menghindari pemidanaan pajak. Jadi, DJP walaupun dia kasih kita buk per, tapi dia juga punya jalan belakang. Eh, bukan jalan belakang. Maksudnya, punya jalan untuk menyelesaikan ini dengan baik-baik. Gitu. Ya. Jadi, wajib pajak bisa menghindari buk per. Bisa menghindari pidana pajak walaupun dia sudah kena buk per. Oke. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi, kalau ketika orang kena buk per, bukan berarti kita bakal kena pidana gitu. Enggak juga. Nah, yang pertama yang kita baca beritanya teman-teman. DJP mengingatkan wajib pajak bahwa terdapat ketentuan hukum yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghindari pengenaan pidana pajak. Ya, pidana. Nah, ini kepala seksi pemeriksaan bukti permulaan 2 di jam pajak, Bapak Prima Dona Harhak. Bapak atau Ibu ya. Menjelaskan ruang untuk menghindari pemindanaan diberikan pada 2 tahapan penyidikan tindak pidana. Yang pertama, diberikan pada tahap pemeriksaan buk per. Jadi, ketika buk per, ada jalan untuk terhindar dari pidana. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang namanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP yang sudah diperbaharui di Undang-Undang HPP. Itu teman-teman ya. Pasal 8 ayat 3 mengatakan orang bisa terhindar dari buk per, terhindar dari pidana kalau dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Oke, dia bilang gini. Dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, ada namanya pengungkapan ketidakbenaran yang diatur dalam pasal 8 ayat 3, kata Bapak Prima Dona dalam teks live. Bertajuk ada apa dengan tipijak, tindak pidana pajak. Nah, Bapak Prima Dona menjelaskan dalam pengungkapan tersebut akan dilakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian keadaan sebenarnya. Jadi, Anda ketika kena buk per, Anda bisa mengungkapkan kebetidakbenaran kemudian akan diverifikasi oleh KPP. Oke, nah apabila telah sesuai dengan keadaannya sebenarnya maka pemeriksaan bukti permulaan tidak akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Jadi kan ketika kita buk per, itu penyelidikan namanya. Naik satu tingkat yang namanya penyidikan, artinya masuk ke proses hukum. Nah, kalau Anda mengungkapkan ketidakbenaran, Anda mengungkapkan ketidakbenaran, kemudian diterima oleh DGP, maka proses buk pernya selesai. Gitu, teman-teman ya. Proses buk pernya itu bisa selesai kalau Anda mengungkapkan ketidakbenaran dan disetujui. Oke. Nah, kata Bapaknya, kita verifikasi lagi, kita teliti lagi katanya. Ini sudah sesuai belum pengungkapan keadaan benaran perbuatannya. Jika sudah sesuai dengan keadaannya sebenarnya, maka pemeriksaan bukti permulaan tadi itu tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Ini katanya si Bapak Prima Dona. Nah, itu tadi kesempatan kedua untuk menghindari pemindahan. Nah, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan melalui pajak dengan kemauan sendiri melalui pernyataan tertulis. Jadi, ketika Anda kena buk per, Anda mau mengungkapkan ketidakbenaran, Anda bikin surat. Anda bikin surat pernyataan tertulis. Nah, surat itu disampaikan WP sepanjang penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum. Artinya, Anda belum naik ke penyidikan. Anda masih penyelidikan, belum naik ke penyidikan, masih selidik, belum masuk ke sidik. Maka Anda bisa mengungkapkan itu. Kedua, katanya, diberikan pada tahap penyidikan. Kalau Anda sudah terlanjur masuk ke penyidikan, ada lagi nih, ada lagi caranya. Bentuk untuk menghindari pemindahan pajak pada tahap penyidikan, diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP. Pasal 44B Undang-Undang KUP sampai dengan Undang-Undang HPP. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, penyidikan dapat dihentikan. Nah, dia bilang gini. Di penyidikan juga ada kawan pajak. Jadi, kalau di tahap penyidikan itu ada namanya Pasal 44B. Nah, di situ ada diatur mengenai penghentian penyidikan demi kepentingan negara, kata Bapak Prima Dona. Nah, untuk diketahui, penghentikan penyidikan tidak pidana perpajakan dapat dilakukan sepanjang perkara pidana belum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, perkara ini sudah masuk ke penyidikan, tetapi belum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, Anda sudah tersangka nih, tetapi belum dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini masih bisa, teman-teman ya. Nah, selain itu, juga hanya dapat dilakukan setelah WP atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan. Jadi, Anda kena buk per, sudah naik ke penyidikan, dan Anda bayar pajaknya. Begitu Anda bayar pajaknya, maka Menteri Keuangan bisa membuat surat untuk menghentikan penyidikan dalam rangka kepentingan negara. Gitu, teman-teman. Ini bukan korupsi ya, bukan. Ini betul-betul clear, betul-betul sesuai dengan aturan, teman-teman. Oke. Nah, sebagai informasi, pemerintah juga baru saja menerimakan PP50 tahun 2022 ya. Barusan ada PP baru tahun 2022 sebagai aturan turunan Undang-Undang HPP klaster KUP. Nah, berdasarkan pada pasal 63 PP50 2022, untuk kepentingan penerimaan negara, ini baru banget ya PP, teman-teman, baru banget terbitnya minggu ini. Jadi, untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan dari Menteri Keuangan. Jadi, Menteri Keuangan bisa membuat surat untuk menghentikan penyidikan, dan Jaksa Agung akan menghentikan penyidikannya. Gitu, teman-teman. Nah, dalam mengajukan permintaan penghentian penyidikan, Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk. Nah, berdasarkan pemerintahan penghentian penyidikan, dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung juga dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk. Gitu, teman-teman ya. Jadi, buat teman-teman yang kena bukper, nggak usah khawatir, teman-teman, ada dua cara untuk menghindari pidana. Yang pertama adalah, ketika baru mulai bukper, Anda langsung ungkapkan ketidakbenaran, pakai surat tertulis, Anda bayar pajaknya, maka selesai bukpernya. Kalau ditujui ya. Yang cara kedua adalah, kalau bukper Anda sudah naik ke penyidikan, sudah naik ke kasus hukum, Anda sudah jadi tersangka, tetapi belum dilimpahkan ke pengadilan, Anda masih bisa, masih bisa cegat, yaitu Anda bayar pajaknya. Anda bayar pajaknya, maka Menteri Keuangan, demi keadilan, demi untuk kepentingan negara, Anda akan dihentikan penyidikannya. Gitu, teman-teman. Jadi, nggak usah khawatir, yang sudah kena bukper, masih ada jalan keluar. Gitu, teman-teman ya. Kita kembali ke live IG-nya, ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, lanjut. Ada Bapak, atau Ibu Zara Moya. Ibu Zara Moya. Halo, Ko. Halo, Bu. Kalau ajukan permohonan penghapusan sanksi pemuliksaan, ada tips nggak, Ko, biar diterima? Oke, jadi ceritanya, Ibu Zara sudah diperiksa, dan sudah ada hasilnya gitu kan. Sudah ada hasilnya, dan Ibu mau minta pengurangan sanksinya sekarang ya. Jadi, pokoknya Ibu bayar, sanksi tetap mau diminta penghapusan gitu ya. Nah, tips pertama adalah, lihat dulu di SPT Ibu, ada hartanya nggak? Banyak nggak hartanya? Kalau hartanya banyak, biasa ditolak. Karena ini orang kaya, gitu. Kalau hartanya sedikit, atau hampir nggak ada harta, Ibu datang ke Kanwil, Ibu datang ke sana, bilang, kepala Kanwilnya, atau divisi yang menanganin permohonan Ibu, bilang, Pak, saya ini sudah mengajukan, sudah kena periksa, saya sudah bayar pokoknya, sekarang saya mau, minta penghapusan sanksi, sanksi atas bunga dendaknya. Boleh nggak, Pak? Datangin, Bu. Datangin ya. Jangan cuma kirim surat. Ibu kirim surat, dan juga datangin ke sana, bilang, jelaskan kondisinya. Ibu punya keluarga kondisi begini, atau bisnisnya kondisi begini. Nah, biasanya diterima, gitu. Nah, diterima pun nggak semua ya, nggak full ya. Jadi, sanksi pemeriksaan itu bisa dihilangkan, maksimal 25 persen, kemudian, permintaan kedua, maksimal 25 persen lagi. Jadi, dua kali permintaannya, Bu. Permintaan sekali, mungkin biasanya dikabulkan 25 persen, yang kedua kali dikabulkan 25 persen lagi. Biasanya sih gitu, Bu ya. Itu pun udah bagus ya. Jadi, Ibu mesti datang ke Kanwil, minta langsung ke orang sana, jelaskan kondisinya. Gitu sih, Bu. Kalau kita baik-baik mah, harusnya bisa lah. Gitu, Bu ya. Gitu, Bu. Saya rasa mengatakan itu, Bu. Lanjut. Bapak Isha Jaya, Bapak Liks Jaya, yang artinya harus beralih dari pencatatan ke pembukuan. Apa betul, Ko? Mohon maaf, Pak. Kepotong, Pak. Tadi mengenai apa, Pak? Mohon maaf. Tadi belum ada pertanyaannya nih. Tolong diketik lagi, Bapak Isha Jaya. Mohon maaf. Oke. Lanjut. Bapak Wendy Taurus. Pak Wendy, malam, Ko. Malam, Pak Wendy. Kalau ada jual dan beli rumah di tahun 2022, tahun dengan pengisian SPT-OP, gimana ya, Ko? Mengingat ada PPH final dan PPH-TB yang dibayarkan. Thanks, Ko. Jual dan beli rumah pengisian SPT-OP. Gak ada masalah, Pak Wendy. Ketika kita jual, kita kan bayar 2,5% PPH. Ketika kita beli, itu gak ada PPH-nya. Ketika kita beli, itu kita bayar BPH-TB namanya. Itu beda jalur, Pak. Beda jalur, jadi gak ada masalah. Gak usah khawatir. Jadi yang Bapak isi di bagian PPH final hanya yang namanya PPH final yang 2,5% penjual. Itu aja, Pak, yang Bapak isi di situ. Bagian pembeli gak usah diisi. Pembelian memang gak diisi. Gitu. Nah, pembelian itu Bapak akan isi di bagian harta nanti. Di bagian harta akan masuk hartanya. Nanti akan dibandingkan antara data harta ini dengan penghasilan Bapak di tahun ini. Gitu sih, Pak. Gak usah khawatir, Pak. Ini gak ada bedanya. Ini beda jalur ya. Jual yang beli itu beda jalur. Jual itu bayar PPH final 2,5%. Beli itu tidak bayar PPH. Jadi, yang jual aja yang masuk dalam SPT. Yang masuk dalam Lampilan 3. Gitu, Pak Wendy. Semoga teman itu, Pak Wendy. Lanjut, lanjut. Bapak X Tupi Ciang. Malam kawan. Malam Pak Tupi. Pak Tupi. Mau tanya, kalau AR himbau PT untuk bagi dividen untuk periode 2018, sedangkan sekarang dividen tidak kena PPH 10%, kalau diinvest, AR ngotot untuk tarik di tahun 2018 dan bayar dividen. Aduh. Ya, ngomong baik-baiklah, Pak. Sama AR-nya, Pak. Sekarang zaman-zaman lagi susah, Pak. Masa masih bayar 10%. Udah ada undang-undang cipta kerja, Pak. Itu, Pak. Jadi, sekarang Pak Tupi mesti lihat dulu ke perusahaannya. Apakah memang 2018 ada tarik uang? Kalau ada tarik uang, maka itu bisa dipaksakan jadi dividen. Tetapi, kalau tidak ada tarik uang, maka gak bisa. Gak bisa dipaksain. Gitu, Pak. Kita mesti lari ke 2021 atau 2022. Gitu, sih. Jadi, tengah antung laporan keuangannya. Kalau laporan keuangannya sudah clear, sudah bersih, memang tidak ada penarikan uang untuk dividen, yaudah, gak usah. Memang gak ada. Ya, ngotot aja kepada AR. Dasar hukumnya apa, Pak? Gak ada dasar hukumnya, Pak. Pak AR ngomong gitu. Gitu. Coba dipertimbangkan lagi, Pak, ke AR-nya. Apakah bisa mungkin dibagi, gitu. Ataukah semuanya tetap ke 2022. Kalau saya, sih, tengah antung laporan keuang kita, ya. Kalau kita orang yang bersih, kita gak ada masalah, ya, saya gak mau ikutin begitu, sih. Karena kan rugilah kita masih banyak 10%. Gitu, sih, Pak Tupi, ya. Semoga terbantu, Pak Tupi. Lanjut. Bapak Ferry Berti. Bagaimana revisi SPT yang kemarin pakai e-form, Pak? Terima kasih. Ini SPT OP, Tau Baden, Pak. Revisi SPT gampang, Pak. Sama seperti Bapak pakai SPT baru. Jadi, Bapak tinggal masuk ke DGP online. Bapak pilih yang namanya lapor SPT. Setelah lapor SPT, kan ketarik e-formnya, tuh. Nah, e-form itu otomatis adalah e-form pembetulan, Pak. Gitu. Nanti, Bapak ketika submit, akan otomatis jadi laporan pembetulan. Gitu, sih, Pak Ferry. Gak ada masalah, sih. Tinggal ke DGP online, tarik e-formnya, nanti di situ langsung e-form itu sudah otomatis e-formnya pembetulan. Gitu, Pak Ferry. Semoga teman-teman, Pak Ferry. Lanjut. Bapak N. Sazo, official HPku. Eh, officialku. Kok mau tanya, kalau kita PT PKP di Pekan Baru, buka cabang di Batam, apakah cabang tersebut harus PKP? Cabang PKP, sih, iya, Pak. Tetapi PPN dibebaskan. Gitu, sih, ya. Setahu saya begitu, Pak. Jadi cabangnya otomatis perlu PKP gara-gara induknya PKP. Tetapi kan cabang itu ada di Batam, maka atas penyerahan yang terjadi di Batam, dia tidak usah kena PPN. Dia tetap buka faktur, ya. Tetap buka faktur, tetapi dibebaskan PPN. Gitu, sih, Pak. Gitu, ya. Semoga terbantu, Pak E. Sando. Lanjut. Bapak Gregorius Kusuma. Malam, kok. Malam, Pak Gregorius. Mau tanya, jika penjaja barang dagangan OP dapat komisi lebih besar daripada keuntungan perusahaan, perusahaan bergerak di bidang proyek pengadaan barang. Wajar nggak kau secara perpajakan? Tunggu, ya. Penjaja barang dagangan OP dapat komisi lebih besar daripada keuntungan perusahaan. Perusahaan bergerak di bidang proyek pengadaan barang. Wajar nggak kau secara perpajakan? Jadi, gini. Pajak itu nggak bisa bilang wajar, nggak wajar, Pak. Kita mesti lihat kondisi sebenarnya. Gitu. Bagaimana kondisi sebenarnya? Kok bisa? Dia dapat komisi lebih dari keuntungan perusahaan. Kalau memang itu benar terjadi seperti itu, mau nggak wajar pun nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah, Pak. Gitu, ya. Tetapi kalau kondisinya tidak benar, mau wajar pun tetap tidak boleh. Gitu, sih, maksud saya, Pak, ya. Jadi, janganlah kita berusaha membuat laporan yang wajar. Jangan. Kita mesti membuat laporan yang betul. Yang betulnya bagaimana? Kalau memang itu betul kenyataannya seperti itu, Bapak bisa jelaskan, Bapak punya argumennya, bisa jelaskan, nggak ada masalah. Walaupun nggak wajar, kan kita tinggal jelaskannya ke AR. Kita tinggal kasih tahu apa adanya. Gitu, sih, Pak. Tetapi kalau kita bikinnya wajar, padahal ini salah, itu yang nggak boleh. Gitu, sih, Pak. Jadi nggak usah khawatir, Pak Gregorius, kalau Bapak sudah betul, walaupun itu tidak wajar, nggak ada masalah. Itu nanti tinggal jelaskan kepada AR apa adanya. Gitu, sih, Pak. Nah, coklat-coklat itu, Pak Gregorius. Lanjut. Bapak Zara Moyak. Makasih, kawan. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu Zara. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Kok, kalau sertifikat elektronik PT berakhir Maret, untuk ajukan perpanjangan serta SPT tahun berapa, ya harus dilampirkan. Karena SPT terbaru kan belum dilapor. Nah, setahu saya, Pak, ya, setahu saya, kalau dia belum 30 April, maka SPT yang diminta itu masih SPT yang tahun 2021, deh, Pak. Setahu saya sih, gitu, ya. SPT yang diminta itu masih SPT yang belum saatnya luar saat pelaporan. Gitu, sih, Pak. Setahu saya, gitu, ya. Tetapi, kalau memang nanti harus dilapor yang 2022, yaudah, Bapak lapor dulu aja apa adanya dulu. Lapor, nanti kan bisa pemutulan. Ya, kan? Lapor yang ada dulu, baru nanti pemutulan. Kalau memang diwajibkan 2022. tetapi setahu saya sih yang diminta itu dua tahun itu yang sebelum, yang memang sudah ada luar saat pelaporan. Gitu, sih, Pak. Kalau belum April, harusnya 2022 belum diminta. Gitu, Pak. Semoga dibantu, Pak. Isi setiawan. Bapak Ferdian Skun. Halo, Pak. Halo, Pak Ferdi. Mau tanya. Untuk sekeluarga menggunakan tarif 0,5 persen, apakah bisa, Pak? Terima kasih. Jawabannya bisa, Pak. Anak, menantu, suami, istri, bapak, mama, semuanya 0,5 persen. Boleh, ya. Yang penting adalah suami-istri adalah satu kesatuan. Oke. Suami dan istri adalah satu kesatuan. Artinya dua orang ini omsetnya adalah gabungan. Maksimal 4,8 M kalau mau tetap 0,5 persen. Gitu, Pak, ya. Jadi, satu keluarga bebas saja mau pakai 0,5 semua, tetapi di situ ada suami-istri, enggak. Kalau suami-istri dianggap satu kesatuan. Artinya, omsetnya gabungan. Maksimal 4,8 M kalau mau tidak kena BPN. Gitu, Pak Berdy, ya. Semoga terbantu, Pak Berdy. Bapak Liks Jaya, yang artinya harus beralih dari pencatatan kepembukuan. Apa betul, kok? Mohon maaf, Pak. Ini kepotong. Tadi, Bapak, pertanyaan awalnya apa, nih? Ini kepotong. Pertanyaan awalnya apa? Bapak Zara Moya, Ibu Zara Moya, kok mau tanya lagi. Atas pemindahan CV ke PT, ada RE yang diimbreng. Ditarik dan ditaruh ke PT. Oke. Buat jadi modal ke PT. Oke. Jadi, pemilik modal ada peningkatan modal. Di sisi CV PT dan pemodal ada impact apa, kok? Di sisi CV PT ada impact dan pemodal ada impact apa, kok? Jadi, ceritanya kan CV itu dia punya RE. Dia tarik nih RE-nya sebagai preview, dong. Nah, itu kan berarti sudah selesai nih. Di preview-nya selesai, di OP-nya selesai, kan? Di OP, dia store modal kepada si PT setelah ditarik priver tadi, kan? Setelah ditarik priver, dia store modal itu kepada PT. Gak ada masalah sih. Modalnya berubah, gak ada masalah. Nah, PT itu kan kalau perubahan modal harus mengubah akte, ya, Bu, ya? Jadi, kalau PT itu perubahan modal, dia mesti ke notaris, mesti ganti akte. Kecuali PT peorangan. Kalau PT peorangan, gak perlu. Gitu, Bu, ya? Setahu saya seperti itu. Gak ada impact secara pajak, sih. Cuma ini penarikan priver, kemudian penyetoran modal. Jadi, secara pajak gak ada masalah, Bu. Tinggal dilaporkan aja. Di CV dilaporkan, di PT dilaporkan, di pribadi dilaporkan sebagai priver dan sebagai modal PT. Gitu, Bu, ya? Semoga terima kasih, Bu, Jara. Nah, Bapak Lix Jaya. Baru akhir-akhir ini mulai mengerjakan secara rapel semua jurnal selama tahun 2022 sampai dengan sekarang. Bagaimana menentukan saldo awalnya untuk pembukuan yang dimulai 1 Januari 2022, ya, Kok? Ini PT atau OP, Pak? Ini PT, kayaknya, ya? Jadi, saldo awal 2022 adalah saldo di SPT tahunan 2021. Itu sih, Pak. Jadi, kalau Bapak sudah tidak punya historinya, maka Bapak tinggal buka laporan pajaknya, maka laporan 2021 yang terakhir itu, nah, itulah yang jadi saldo awal di 2022. Terpaksa begitu, Pak. Kecuali Bapak mau rajin, mau betulin ke 2021. Kalau Bapak gak mau betulin, yaudah. SPT sudah dilapor, itulah yang kita anggap benar, itulah jadi saldo awal di tahun 2022. Gitu sih, Pak, ya? Semoga terbantu, Pak Lix Jaya. Lanjut. Bapak Lix Jaya. Telah ditanyakan ke AR-nya langsung dan dengan mudah dijawab. Pakai saja data transkrip SPT tahunan 2021. Betul, Pak. Betul. Terpaksa begitu, Pak. Kecuali Bapak mau benerin SPT 2021-nya, eh, pembukuannya. Kalau Bapak mau benerin pembukuannya mundur, boleh. Pembenturan SPT-nya, eh, laporan akun tinggi dibetulin. 2021, 20, 19, 18, sampai pertama kali PT itu berdiri, maka akan terlihat, tuh, histori, histori saldo-sado awalnya. Gitu sih, Pak. Kalau Bapak nggak mau repot, nggak mau pembunuhan 2021, mungkin datanya udah nggak ada, mungkin orangnya sudah resign, dan sebagainya, maka AR sudah betul. Gunakanlah SPT yang sudah dilaporkan di SPT 2021, itulah saldo awal di tahun berikutnya. Gitu sih, Pak. Kalau Bapak nggak mau repot, ya begitu. Semoga teman-teman, Pak. Lix Jaya. Bapak Safia Katun. Kawan, minggu lalu, kau bilang, hibah dari mertua ke menantu itu boleh karena satu derajat. Betul. Tetapi konsultan saya bilang, nggak boleh, dan sudah ada PMK-nya. Sebenarnya boleh atau tidak? Tidak ini, Pak. Oke. Setahu saya boleh, Bu Safia, setahu saya masih boleh, kalau minta konsultannya, tanyakan PMK-nya. PMK nomor berapa yang dia maksudkan? Atau undang-undang nomor berapa yang dia maksudkan? Gitu. Kalau ada PMK-nya, ada undang-undang, mari kita baca sama-sama. Kenapa saya masih berpandangan ini sama? Karena mertua dan anak, itu kan memang satu derajat. Satu derajat ini. Ini satu derajat, satu semenda, kalau nggak salah istilahnya ya. Itu masih boleh sih. Memang boleh kok. Nggak ada masalah kok. Gitu. Oke. Sampai bantu, Bu Safia Katun. Oke. Bapak Bro Fredi, Bapak Bro Fred Rudi. Malam, Pak Wan. Malam, Bro Fredi. Ya, Bapak Bro Fred Rudi. Kalau ada barang kadal luarsa dan ingin dimusnahkan, atas PPN barang tersebut dulu sudah dikreditkan. Apakah perlu bayar PPN-nya lagi karena dianggap pemakaian sendiri? Karena tujuan semula untuk dijual. Setahu saya iya, Pak. Setahu saya iya ya. Jadi, walaupun kita musnahkan, maka PPN-nya mesti kita bayarkan dengan cara kita buka faktor yang kodenya, kalau nggak salah, kode 05 atau kode 08 gitu deh ya. Nah, dengan buka kode 0 begitu, kode faktor itu, maka DPP-nya DPP-nya nggak usah dimasukkan ke pembukuan, tetapi PP-nya tetap dibayar. Gitu sih, Pak. Dengan harga belinya ya. Dengan harga pembeliannya. Gitu. Semoga terbantu, Pak Bro Fred Rudi. Lanjut. Ini toko Bapak Budi. Oke. Malam, Pak Budi. Pelaporan pajaknya PT Peorangan per bulan dan per tahunnya gimana, kok? Sama PPN dan PPH-nya gimana, kok? Terima kasih, Kak Awan. Oke. Pertama, mengenai pelaporan pajak. Untuk PT Peorangan adalah sama persis seperti PT biasa, Pak. Sama seperti CV juga. Sama seperti perusahaan yang lain. Oke. Untuk akuntingnya juga sama. Jadi akunting maupun pajak, PT Peorangan adalah sama persis dengan PT yang lain. Gitu, Pak. Nggak ada bedanya ya. Sama persis. Oke. Nah, kemudian PPN-PPH-nya bagaimana? Juga sama persis, Pak. PPN-PPH juga sama persis seperti pada PT pada umumnya. Seperti CV, seperti badan pada umumnya. Gitu, Pak. Jadi nggak ada bedanya. Gitu, Pak. Ya. Selamat menikmati, Pak Budi. Lanjut. Bapak Supartowu. Ko, selamat malam. Mau tanya. Kalau buka toko di online, pendapatan tidak lebih dari 500 juta per tahun. Apakah bayar pajak? Thanks. Oke. Tidak perlu, Pak, ya. Untuk tahun 2022, kalau Bapak punya toko online ataupun offline, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta setahun, maka tidak usah bayar pajak. Bapak cukup laporkan nanti di SPT Tahunan. Oke. Cukup dilaporkan Januari berapa, Februari berapa omset ini ya. Maret berapa, sampai Desember berapa omsetnya. Totalnya di bawah 500 juta, maka pajaknya 0, 0, 0 semua. Gitu, Pak Supartowu. Nggak usah khawatir, Bapak cukup bayar pajak setelah melewati 500 juta. Gitu sih, Pak. Memang itu kebijakan negara buat bantuin kita ya. Gitu sih, Pak. Selamat bantu, Pak Supartowu. Lanjut. Bapak Jaksa 23. Malam kok. Malam kok, Jaksa. Nah, untuk sertel pengurus PT, apakah terbatas untuk SPT unifikasi atau termasuk ke SPT badan juga? Sepemahaman saya, Pak, termasuk semua, Pak ya. Sepemahaman saya begitu. Jadi, kita masih belum jelas bagaimana teknis pelaksanaannya masih belum jelas, Pak. Tetapi sekarang sudah saatnya lah si OP ini, direktur ini, bikin aja sertel. Bikin sertel aja supaya nanti aman. Kita nggak tahu nih kedepannya bagaimana. Gitu sih, Pak. Nah, mudah-mudahan segera terbit ya PMK baru untuk lebih detail mengenai pelaksanaannya. Gitu sih. Apakah ini untuk unifikasi atau termasuk SPT badan? Kemungkinan besar untuk semua sih, Pak. Kemungkinan besar untuk semua tetapi kita belum tahu detailnya ya. Gitu sih, Pak. Nah, semuanya-manya itu, Pak Jaksa. Bapak Hasan Cayadi, 1313. Malam kok. Malam, Pak Hasan. Jika kita PT PKP dan customer juga PKP tidak potong PPH 23 jasa yang kita berikan. Apa yang harus kita lakukan? Oke, jadi Pak Hasan nggak usah khawatir. Kewaljiran memotong PPH 23 ada di si customer kita. Oke, dia lah harus memotong kita. Kalau dia tidak potong kita, maka kita diam-diam saja. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Nanti kita tinggal perhitungkan ketika kita bikin SPT tahunan. Gitu sih, Pak Hasan. Tidak usah khawatir. Bagi kitanya tidak bersalah karena kita tidak dipotong, nggak ada masalah. Dia yang salah. Jadi customer kita yang salah tidak potong kita. Kita tidak dipotong, kita nggak usah khawatir, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. Kita nanti tinggal menghitung ketika lapor SPT tahunan, tinggal dihitung saja. Yang tadi dipotong, jadi nggak dipotong. Nanti kan tinggal dihitung saja berapa pajaknya kita bayar. Gitu sih, Pak. Nggak ada masalah, Pak Hasan, untuk di-SPT kita ya. Sebagai vendor, kita nggak ada masalah. Silahkan kata bantu, Pak Hasan. Lanjut. Bapak Hendra Basuki 5220. Malam, kawan. Malam, Pak Hendra. OP usaha bengkel LAS. Statusnya tidak pembukuan. PPH final PP 18 itu apa? PPH final PP 18. Oke. Omset 3M setahun. Boleh menambahkan harta bersih berapa ya, kok setahun? Oke. Jadi, jawaban yang betul adalah ikuti kondisi sebenarnya, Pak. Sebenarnya itu dia berapa profitnya. Itu sebenarnya. Kalau 3M ini dia bisa profit sampai 1,5M, 50 persen. Boleh-boleh saja. Yang penting kebenaran seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak mau ikutin KLU, ikutin metode norma, maka Bapak perlu tahu dulu normanya berapa. Nah, lihatlah norma di PER 17 tahun 2015 ya. PER 17 di lampirannya. Itu lampiran norma. Kita mesti tahu nih, orang pribadi yang ngurusin bengkel LAS itu kira-kira berapa sih presentasi profitnya? Nah, pakailah angka di situ. Gitu, Pak. Biasanya, kalau saya orang pribadi, maksimal 30 persen. Kalau saya ya. Jadi, kalau saya biasanya industri orang pribadi selalu saya maksimal 30 persen. Maksimalnya sih. Kecuali ya, jasa. Kalau jasa murni itu bisa 50 persen. Tetapi, kalau industri seperti bengkel LAS kan dia mesti bayar pegawai, bayar listrik, dan sebagainya. Kalau saya tetap maksimal 30 persen. Dari omsetnya sebagai profitnya, nanti kurangin lagi dengan biaya hidup, nah itulah jadi harta bersedia. Gitu, Pak Hendra. Semoga terbantu, Pak Hendra. Lanjut. Bapak I Setiawan. Kok, jika CV sudah dari tahun 2017 tidak ada kegiatan? Jika ajukan NA atau hapus MPWP, apakah bisa diperiksa? Oke. Jadi gini, Pak, kan 2017, 18, 19, 20, 21 sudah mau ke Daluarsan nih. Nah, tahun depan Bapak sudah boleh mengajukan NA, boleh, mau dihapus MPWP juga boleh. Apakah akan diperiksa? Jawabannya iya. Nah, tetapi kan sudah 5 tahun nih vakum. 5 tahun vakum, mau diperiksa pun nggak ada apa-apa. Gitu, nggak ada apa-apa. Jadi, sudah boleh Bapak NA kan dan sudah boleh dihapus MPWP-nya. Gitu. Kalau NA sih nggak ada pemeriksaan. Biasanya sih, Pak. Cuman kalau dihapus itu ada pemeriksaan. Kalau hapus MPWP biasanya pemeriksa. Yaudah, tinggal jelaskan apa adanya. Jelaskan apa adanya. Bilang saya sudah tidak ada operasional sejak 2017. Sudah nggak jalan gitu. Gitu aja sih, Pak. Mudah-mudahan bisa beres. Semoga terbantu, Pak. Ya setiawan. Bapak Marunaga. Malam kok. Malam, Pak Marunaga. Apakah mulai awal tahun 2023 harus sudah pakai serta kuasa WP untuk tangan-tangan bopot unifikasi? Benar, Pak. Setahu saya begitu ya. Setahu kita seperti itu mulai Januari 2023. Ketika nanti mau bikin bupot atau mau lapor gitu ya, akan ada permintaan serta si direkturnya, direksinya. Gitu sih, Pak Marunaga. Nanti si WP itu bertanggung jawab penuh tuh terhadap bukti potong itu tuh. Kalau nggak dibayar nanti dia yang tanggung jawab tuh. Gitu sih, Pak Marunaga ya. Jadi awal tahun betul, Pak. Semuanya harus pakai serta kuasa si WP-nya. Semoga terbantu, Pak Marunaga. Bapak Ferry Berti. Nanya lagi kok. Di 2019, ada kekurangan bayar. Padahal, di waktu saya submit SPT, kan harus bayar dahulu. Kalau ada kekurangan dan saya sudah bayar, makanya bisa di-submit. Tapi buktinya saya hilang. Gimana ya? Bapak yakin sudah bayar ya? Kalau Bapak yakin sudah bayar, kan pasti ada mutasi banknya, Pak. Nah, Bapak coba print mutasi banknya, Bapak. Bapak bawa ke bank tersebut, minta dia cetakin BPN-nya. Bukti penerimaan negaranya. Gitu, Pak ya. Jadi Bapak tinggal cetakin mutasi banknya. Di tanggal tersebut kan ada bukti, ada pengeluaran uangnya tuh. Di tanggal tersebut ada pengeluaran uangnya. Minta bank cetakin BPN-nya. Oke. Kalau ini Bapak gagal, maka Bapak bisa langsung ke kantor pajak. Ke kantor pajak minta ke penyuluh atau ke AR cetakin dong bukti bayar saya di tahun tersebut di tanggal sekian. Gitu, Pak. Minta ke AR. Mesti sih AR bisa bantu lah. Gitu. Tinggal cetakin doang. Cetakin bukti penerimaan negaranya. Gitu sih, Pak. Atau mungkin di komputer dia juga kelihatan sih berapa pembayarannya. Gitu. Kalau orang pajak bilang belum terbayar, maka kemungkinan besar Bapak belum bayar. Gitu sih, Pak. Kemungkinan besar ya. Jarang sekali ada salah error di komputer pajak mengenai pembayaran. Gitu sih, Pak. Semoga dibantu, Pak Ferry. Lanjut. Ibu Felicia Lash. Malam, Pak Wan. Malam, Bu Felicia. Mau tanya. CV berdiri Juni 2021. Omset sama dengan Desember. Terpotong, Bu. Terpotong. Oh, terpotong, Bu ya. Nanti kembali ketik lagi, Bu. Bu Felicia. Maaf. Bapak Lix Jaya. Satu lagi, Ko. Owner CV berencana untuk beralih ke PT Perorangan untuk kembali menikmati tarif 0,5 persen. Oke. UMKM selama 3 tahun. Pertanyaannya, mana yang lebih efektif jika omset data-data per tahun lebih kurang 2M? Oke. PT Perorangan sih, Pak. PT Perorangan sih. PT Perorangan itu pertama lebih murah ya. Bikinnya lebih murah. Dapat 3 tahun. Dapat 3 tahun, 0,5 persen. Kalau cuma 2M, ya oke lah. Pakai PT Perorangan, Pak. Daripada CV, CV ribet lagi. Gitu sih, Pak. CV kan bikinnya mahal. Pakai aktor lagi, dapat lagi. Gitu sih, Pak. Oke. Itu, Pak Jaya ya. Jadi, yang paling benar adalah PT Perorangan. Yang paling benar, paling murah, paling benar, dan dia punya level lebih tinggi daripada CV. Oke. PT itu punya status hukum lebih tinggi daripada CV. Gitu sih, Pak. Walaupun dia PT Perorangan. Gitu ya. Oke. Semoga bantu, Pak Jaya. Lanjut. Ibu Agnes Prisliak. Oke. Ibu Agnes Prisliak. Untuk tahun 2023, apakah UMKM masih berlaku fasilitas yang 500 juta? Masih, Bu. Masih ya. Untuk orang pribadi, Bu ya. Tapi ya. Jadi, Ibu Agnes, untuk orang pribadi yang namanya fasilitas 500 juta, itu masih berlaku selama-lamanya. Selama undang-undang HPP belum diubah. Gitu, Pak ya, Bu ya. Jadi, selama undang-undang HPP itu masih berlaku, maka masih berlaku yang 500 juta orang pribadi tidak kena pajak. Gitu ya. Orang pribadi, Bu ya. Badan tidak bisa. Gitu. Oke. Semoga bantu, Ibu Agnes. Lanjut. Bapak X Jaya. Apakah CV langsung dimatikan atau dibiarkan berjalan? Karena ada saran juga dari teman-teman owner berharap mungkin ada perubahan peraturan pajak yang lebih memihak ke CV. Oke. Menurut saya, Pak ya, menurut saya CV-nya nggak usah dimatikan, mungkin dinonaktifkan saja. Gitu sih. Jadi, nggak usah ada aktivitas lagi, bikinlah PT peorangan. Gitu sih, Pak. Karena kalau CV itu masih agak berisiko sih, Pak ya. CV itu masih ada resiko di mana harta orang pribadi dengan harta CV-nya itu bisa saja jangka satu-satuan. Gitu sih, Pak. Menurut saya sih gitu. Sekarang sudah saatnya kita berganti ke PT lah. Mumpung ada PT murah soalnya. PT peorangan. Gitu, Pak. Baik, semoga terbantu, Pak Jaya. Lanjut, Bapak Jaya. Selanjutnya, aset perlahan dialihkan ke PT peorangan. Betul, Pak. Jadi, bukan dialihkannya, tetapi aset itu ditarik oleh si pribadi sebagai privel. Kemudian, pribadi ini menyetorkan kepada PT peorangan sebagai aset, sebagai modal. Gitu sih, Pak. Nah, itu bagaimana mekanismenya. Gitu mekanismenya. Jadi, dari CV, dia boleh tarik sebagai privel. Kemudian, si pribadi ini menyetorkan modal kepada PT peorangan dalam bentuk aset. Gitu sih, Pak. Nah, Ongar telah bertanya ke teman-teman lain. Katanya, bakal jadi rumit. Memang agak rumit, Pak. Memang agak rumit kalau CV ini sudah besar ya. Kalau CV ini sudah besar, asetnya ada banyak, dimana-mana gitu. akan agak rumit. Gitu sih, Pak. Coba Bapak cek lagi. Atau Bapak boleh bergabung nih ke program STP nih, Pak. Boleh bergabung ke program STP di siapatakutpajak.com. Nanti di sana ada grup telegram, ada live coaching di Jumat malam. Kita bisa ketemu di Jumat malam. Dan kita ada lanjut ke Januari sampai Maret nanti untuk 3 bulan kita bisa diskusi di sana. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Jaya. Bapak Jaya, maaf kalau pertanyaannya lumayan banyak. Terima kasih, kawan. Oh iya, makasih, Pak. Sama-sama. Bisa bergabung ke STP, Pak. Kalau banyak pertanyaan bisa di situ. Bisa ada grup telegramnya. Ibu Jarnia Neti. Kok, kalau saham perusahaan belum disetor seluruhnya sesuai dengan akte, apakah boleh diambil dividen dari laba bersihnya? Boleh-boleh aja sih, Bu. Boleh-boleh aja sih. Karena kan laba bersih itu sudah boleh dividen. Walaupun dia belum setor semua saham, kan masih ada hutang pemegang saham, kan. Atau ada pihutang pemegang saham, gitu kan. Tetapi itu tidak bisa langsung di-cross ke modal. Tidak harus, dia tidak harus. Kalau memang dia merasa perlu, dia boleh tarik sebagai dividen. Gitu sih, Bu. Semoga terbantu, Bu. Bu Jarnia. Oke. Lanjut. Bapak Sugus. Malam, Pak. Bisakah satu serter PT digunakan di beberapa laptop? Setahu saya bisa, Pak. Karena dia itu ngikatnya ke browser. Setahu saya bisa sih, Pak. Bapak coba cek aja. Setahu saya sih bisa. Karena dia ngikatnya ke browser, bukan ngikat ke komputer. Gitu sih, Pak. Jadi kalau ada browser yang banyak, mestinya bisa sih. Ke browser yang komputer yang lain. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Sugus. Lanjut. Ini toko Bapak Budi. Oke. Kau awan, PMK 58 mengenai jual online disiplah langsung dipotong PPN 11% dan PPH 0,5% dari jumlah barang yang dijual oleh pihak marketplace. Pelaporannya gimana, Ko? Kan udah dibayarkan pihak marketplace-nya. Oke. Bapak coba cek lagi, Pak. Setahu saya nggak seperti itu ya. Ini mengenai jualan online barang apa nih? Karena kan barang tertentu ya. PMK 58 itu mengenai ada barang tertentunya, Pak. Nggak semua barang sih. Dan PPN-nya bukan 11%. Mestinya pakai PPN DPP nilai lain yang cuma 1,1% atau 2,2%. Gitu sih, Pak. Coba cek lagi ke PMK-nya, Pak. Saya masih belum detail mengenai PMK-nya ya. Mestinya sih nggak PPN 11%. Gitu. Jadi PPN-nya bersifat PPN final. Dipotong oleh pihak pihak si marketplace-nya. Kayaknya kalau nggak salah ini mengenai ini deh. Mengenai saham atau apa. Atau kripto gitu, Pak ya. Cuma nanti cek lagi, Pak ya. Semoga terbantu, Pak Budi. Bapak Hassan Jayadi. Maaf kok. Mengenai PPH-23 yang tidak dipotong oleh customer tadi, maksudnya gimana ya diperhitungan di SPT? Jadi gini. Kalau kita dipotong, Pak. Kalau kita dipotong, maka kita akan mengkreditkan PPH-23 ini. Ya kan? Kalau kita dipotong, maka PPH-23 ini adalah PPH-23 dibayar di muka yang akan kita perhitungkan di SPT tahunan nanti. Betul dong? Akan dikreditkan. Nah, proses ini tidak ada lagi. Karena Bapak tidak dipotong. Kan gitu. Jadi, tidak ada namanya PPH-23 dibayar di muka, tidak ada namanya kredit PPH-23. Udah gitu doang. Sesimpel itu. Nah, PPH badan yang Bapak bayar tetap Bapak bayar. Gitu sih, Pak. Jadi, Bapak Nekan terhitung tuh berapa PPH badan yang mesti dibayar, biasanya Bapak kurangi PPH-23. Ya kan? Biasanya dipotong PPH-23. Sekarang nggak ada. Sekarang langsung dibayar full PPH badannya. Gitu sih, Pak. Sesimpel itu kok, Pak. Pak Hassan. Nggak ada masalah. Kalau nggak ada PPH-23, yaudah, kita nggak usah kreditkan. Kita langsung ke SPT badan, langsung dibayar di situ. Gitu sih, Pak Hassan. Nah, atau mau lebih detail, mungkin kita bisa live coaching nanti, Pak. Di hari Jumat malam, ya. Bisa live coaching. Bapak bisa ikut ke program STP. Ya, siapatengkupada.com. Nanti bisa di sana. Masih ada sampai Januari, sampai bulan Maret. Gitu, Pak Hassan. Selamat-matu, Pak Hassan. Nanti, Pak. Lanjut. Ibu Cecilia Tejak. Malam, Pak Awan. Malam, Ibu Cecilia. Bagaimana melaporkan harta di SPT kalau punya beberapa macam obligasi pemerintah? Bolehkah digabung? Kalau boleh, bagaimana tahun perolehannya? Kan beda-beda waktu belinya. Oke. Kalau saya, Ibu, ya. Kalau saya satu per satu. Per seri, per tahun. Jadi, kalau di tahun ini saya ada beli 4 seri, maka nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ada 4 baris. 4 baris. Gitu, Ibu, ya. Nanti, tahun depan, saya beli lagi nih, barang yang sama nih. Tetapi, beda-beda tahun nih. Nah, saya buka lagi tahun yang berikutnya. Saya buka lagi baris yang berikutnya. Gitu sih, Ibu. Jadi, per item. Per item, itu akan lebih memudahkan kita. Nanti kan mungkin ada ori yang 2018, ada ori yang 2020. Tetap jelas kelihatan, Ibu. Yang mana yang kita cairkan nanti kelihatan. Gitu. Kalau digabung, terribet. Kalau digabung, nanti jadi ribet. Nilainya jadi besar. Kemudian, tahun perolehannya jadi bingung, kan? Kata Ibu tadi, kan? Nah, kan Ibu jadi bingung tahun perolehannya. Jadi, nggak usah deh. Kalau saya sih, saya pisahin. Satu per satu. Item per item, per tahun juga. Per nomor seri, per item. Gitu sih, Pak Ibu Cecilia. Selamat bantu, Ibu Cecilia. Lanjut. Ibu Titik Lucy. Malam kok. Malam, Ibu Titik. Mau tanya. Untuk sertel itu, pengurus atau direktur yang biasanya menantangkan ini SPT tahunan, bukti potong itu harus membuat sertel pengurus itu sendiri, ya kok? Betul, Bu. Bukan kuasa WP-nya yang buat, ya kok. Eh, gimana? Jadi gini. Jadi gini. Kedepannya nih ya, setahu saya seperti itu ya. Kedepannya, ketika kita mau buat, Ibu buat unifikasi, yang biasanya itu diminta sertel si perusahaan, kedepannya akan diminta dua. Sertel perusahaan IA dan sertel si OP IA. OP ini yang dimaksud siapa? Yaitu orang yang tanah tangan. Gitu, Bu. Orang yang tanah tangan di Ibu Pot, itulah yang dimaksud sebagai kuasa WP. Gitu, Bu, ya. Jadi orang yang tanah tangan di Ibu Pot, yaitu si Direktur, dialah yang dimaksud sebagai kuasa WP. Gitu, Bu. Setahu saya seperti itu ya. Jadi, ketika bikin Ibu Pot nanti, akan ada dua sertel yang diminta. Sertel PT IA dan sertelnya si OP mungkin IA. Kemungkinan besar IA. Gitu. Jadi dua-dua dapat. Dua-dua diminta. Gitu, Bu, ya. Itulah yang dimaksud dengan kuasa, ya. Yang dimaksud dengan kuasa adalah si orang penantangannya. Si Direktur itulah yang dimaksud dengan kuasa. Gitu, Bu. Semoga kata-kata, Bu, Titik. Bapak Bro Fred Rudi. Itu beda ya, Pak, dengan artikel barang musnah atau rusak di luar kekuasaan PKP. PP44 tahun 2022. Di luar kuasa PKP, karena memang sulit di waktu pandemi. Betul. Di PP44, jadi dikatakan tidak perlu menyesuaikan PPN yang sudah dikreditkan. Oh, nah ini saya belum baca nih, Pak. PP44-nya. Saya belum baca persis. Kalau Bapak sudah baca, coba, Pak, cek lagi teknisnya bagaimana, Pak. Kalau dia tidak perlu mengkreditkan PPN-nya, maksudnya gimana? Apakah maksudnya itu nggak usah kena PPN kah? Atau itu maksudnya itu buka faktor pajak tetapi nilainya 0? Atau buka faktor tapi nilainya suka-suka? Atau gimana, Pak? Nah, nggak ada masalah sih kalau PP itu memang ngomong gitu, ikutin itu aja, Pak. Saya juga belum baca sih PP44-nya ya. Mohon maaf ya. Ditanyakan belum begitu persis. Gitu, Pak. Sama-sama-sama, Pak Rudi. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Ya. Bapak Is Setiawan. Jika jasa guru les pakai norma 30%, apakah bisa disave lebih dari 30%? Nah, kemungkinan besar nggak bisa, Pak. Kemungkinan besar nggak bisa nanti jadi masalah sih. Kalau saya sih gitu. Jadi, agak repot lah. Agak repot kalau memang kita mau menambah harta lebih dari norma. Nanti ribut sama AR. Gitu sih, Pak. Tapi kalau memang kenyataan begitu ya nggak apa-apa sih. Kalau memang kenyataannya seperti itu, dia bisa buktikan, maka dia boleh begitu sih, Pak. Cuman kalau saya, biasanya sih, saya mencenderung maksimalnya-maksimal adalah sesuai dengan tabel normanya. Gitu sih, Pak. Nah, kalau dia memang nilainya besar, dia agak takut resikonya, nilainya mungkin besar sama miliaran gitu ya, maka bikinlah PT, Pak. Bikinlah PT perorangan. Nah, di PT ini nanti dia akan betul-betul pembukuan dong. Nah, kalau PT sudah pembukuan, nantikan dia mau untung 50%, 80%, tetap boleh semua. Gitu sih, Pak Is. Nah, semoga kita bantu, Pak Is. Lanjut. Ibu Tabita 2910. Malam kawan, malam Ibu Tabita. Apa keuntungan dan kerugiannya apabila kita orang pribadi mau merubah ke CV atau PT peorangan? Oke. Banyak keuntungannya, Bu, ya. Banyak keuntungannya. Keuntungannya, kalau saya sih, jangan ke CV ya, tetapi ke PT peorangan saja langsung. Oke. Jadi, zaman sekarang, kalau punya omset masih di bawah 15 miliar, maka langsung ke PT peorangan. Oke. Nah, PT peorangan, banyak keuntungannya. Keuntungannya apa? Pertama, harta kita itu dipisahkan dengan PT. Jadi, pribadi dengan PT itu adalah dua entitas yang terpisah, sehingga, kalau ada masalah di PT, si pribadi nggak kena. Gitu, dong. Itu, yang paling penting, ya. Yang paling penting adalah pemisahan harta antara pribadi dengan PT. Kalau ada masalah dengan PT, si pribadi nggak kena. Kalau ada masalah dengan pribadi, PT yang nggak kena. Jadi, gitu, punya pemisahan harta. Terus, apa kerugiannya? Kerugiannya adalah ibu mesti pembukuan. Gitu. Gara-gara ibu berpindah dari orang pribadi yang selama ini nggak kena pembukuan. Sekarang bikin PT. Harus pembukuan, dong. Nah, di sini ada masalah. Gitu, ya. Ada kerugian di sini. Ibu mungkin nggak ngerti pembukuan. Mungkin mesti bayar konsultan dan sebagainya. Nah, di situ ada kerugian di situ. Gitu. Tetapi menurut saya, sudah saatnya lah kita berganti ke PT kalau memang kita punya omset yang besar, gitu ya. Kalau omset kecil sih nggak usah. Kalau omset masih kecil, di bawah 1M gitu, nggak usah. Gitu. Cuma kalau omset yang besar, apalagi keuntungannya besar, ada baiknya pakai PT peorangan supaya bisa memisahkan kata pribadinya. Gitu sih, Bu Tabita. Semoga terbantul, Bu Tabita. Lanjut. Ibu, mohon maaf. Ibu Cecilia Tejak. Tanya lagi, Pak Wan. Ya, Ibu Cecilia. Kalau orang tua punya saham di PT mau dihibahkan ke anak, apakah bebas pajak? Oke. Bebas, Bu, ya. Yang namanya hibah dan warisan itu bukan objek pajak. Oke. Apalagi jelas-jelas dari orang tua kepada anak kandung. Gampang, Pak. Jadi nanti di orang tua tinggal hilangkan saja harta tersebut. Kemudian di SPT-nya anak muncul hartanya dan juga munculkan juga penghasilan hibah. Gitu, Pak. Di lampiran 3 ya. Di lampiran 3 ada namanya penghasilan hibah masukkan di situ. Gitu, Sibu. Nggak ada masalah. Nah, tapi ini PT-nya itu PT TBK atau bukan? Nah, kalau dia bukan TBK, berarti kan di sebuah PT biasa. Kalau PT biasa itu ganti pengurus, eh, ganti kepemilikan saham harus ngubah akte ya. Jadi kalau si anak, eh, si bapak mau kasih ke anak, maka mesti ngubah akte di PT untuk ngubah nama kepemilikannya. Gitu sih, Bu Cecilia. Nah, saya mau terbantu, Bu Cecilia. Lanjut. Bapak Instak 88. Sehat selalu, kawan. Gaskun. Sehat selalu. Terima kasih, Pak Instak. Bapak Ajelistrik. UMKM 0,5% berlaku sampai kapan? Nah, UMKM 0,5% kalau orang pribadi, Pak, berlaku sampai Desember 2024 atau 7 tahun sejak dia punya MPWP. Kalau dia punya MPWP, lebih dari 2018 baru dibikinnya. Itu, Pak. Jadi, orang pribadi sampai 2024 Desember. Kalau CV, 4 tahun. Kalau PT itu, 3 tahun. Itu, Pak. PT 3 tahun, CV 4 tahun. Orang pribadi, 7 tahun. Sejak dia berdiri. Gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Ajelistrik. Lanjut. Bapak Suparto U. Kok? Saya sekarang sebagai pegawai. Kalau beralih ke PT peorangan, sebaiknya akhir tahun ini atau awal tahun depan? Hmm. Bebas sih, Pak. Bebas. Gak ada masalah, Pak. Jadi, gini. PT Poorangan itu cuma 50 ribu. Cuma 50 ribu bikinnya. Jadi, nothing tulus. Kalaupun setelah dibikin gak jalan, ya gak apa-apa juga. Memang ada kewajiban lapor. Tinggal lapor aja sih. Lapor nihil. Kalau jalan kan bagus. Kalau memang Bapak punya bisnis sudah jalan dari sekarang, ya dari sekarang bikinnya. Gak usah tunggu Januari. Gitu sih, Pak. Tetapi kalau bisnisnya belum jalan, baru setup-setup gitu, baru dimulai, ya bolehlah. Tunggu Januari. Gitu sih, Pak. Nah, pada intinya gak ada timing yang tepat sih. Gak ada masalah sih. Sama aja. Perhubungannya barangnya murah, ya. Murah sekali bikinnya. Gak perlu nunggu Januari juga. Kalau memang sekarang udah jalan bisnisnya, sudah ada omset dan sebagainya, sudah boleh dibikin dari sekarang, Pak. Gitu. Selamat menikmati, Pak. Lanjut. Bapak Ferry Berti. Pak, apa sih PT peorangan itu? Apa bedanya sama PT biasa? Kewajiban pajaknya sama. Oke. Jadi buat Pak Ferry, kewajiban pajak sama, ya Pak. Jadi PT peorangan dengan PT biasa, kewajiban pajak maupun akuntingnya itu sama persis. Status legal, status hukumnya sama persis. Oke. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah PT peorangan itu bikinnya murah. Bikinnya murah. kemudian ada level, ada batasan omset. Kalau PT peorangan, maksimal 15M setahun, omsetnya. Jadi PT peorangan punya omset maksimal 15M setahun. Nggak lebih. Kalau lebih, maka dia mesti upgrade menjadi PT biasa. Pakai akte maksudnya. Sesimpel itu sih, Pak. Apa? Sesimpel itu sih. Nah. Kenapa banyak orang bikin PT peorangan? Pertama, dia mau memisahkan dari pribadi dia. Jadi selama dia punya pribadi, dia mau memisahkan bisnisnya, maka bikin PT peorangan. Gitu. Yang kedua, PT peorangan itu bisa menggunakan 0,5% UMKM selama 3 tahun lagi. Gitu. Kalau orang sudah punya CV, sudah selesai gitu kan, nah dia sekarang bisa beralih ke PT peorangan. Orang punya PT juga sudah selesai 0,5%-nya, dia bisa beralih ke PT peorangan di UMKM lagi, dapat 3 tahun lagi. Gitu sih, Pak. Nah, uniknya CV, walaupun kita berbisnis jasa, kita tetap bisa menggunakan 0,5%. inilah uniknya CV, PT peorangan ya. PT peorangan, sorry bukan CV ya. Jadi PT peorangan sangat unik, walaupun jasa, kita tetap bisa menggunakan 0,5% UMKM. Gitu sih, Pak. Nah, semoga terbantu, Pak Ferry. Lanjut. Bapak Sugus. Bapak Sugus, 17, 17, 17. Malam, Pak. Malam, Pak Sugus. Pak, mengenai Bupot, jika ada invoice, bulan Januari, dibayar di bulan Februari. Untuk tanggal Bupotnya, Bupotnya, ikut invoice apa pembayarannya ya? Setahu saya ikut pembayaran, Pak. Jadi buat Pak Sugus dan teman-teman, setahu saya ya, bikin bukti potong adalah berdasarkan tanggal bayar. Bukan berdasarkan invoice. Gitu ya. Karena kita kan buka Januari, invoice kan betul-betul dibayar. Nah, belum tentu dibayar kan? Ketika dibayarlah, maka terjadilah yang namanya bukti potong di situ. Bukan ketika invoice ya, Pak. Gitu. Saya mau kata bantu, Pak Sugus. Lanjut. Bapak, Ibu Santiliu. Ibu Santiliu. Untuk PPS, perlaporan di tahun 2022, bagaimana ya? Apakah harta tersebut, misalnya uang, kas, bank, dipakai di tahun 2022? Apakah digabung dengan kas dan bank yang bukan PPS? Dan apabila dipakai untuk pembelian rumah, pelaporannya gimana? Oke. Jadi gini, Bu, ya. Setahu saya, ya. Untuk SPT 2022 nanti, kita udah gak perlu pusing. Yang mana harta PPS? Yang mana harta bukan PPS? Udah gak usah pusing. Campurin semua. Gitu sih, Bu. Kalau kita mau misah-misahkan, itu akan ribet sekali. Akan pusing sekali. Ada harta yang sudah bercampur cabang tiga, ada harta yang dipakai sebagian, ada harta yang dipindah ke sana kemari. Udah gak usah pusing, Bu. Jadi, SPT 2022 hartanya adalah kondisi 31 Desember 2022. Campurin semua di situ. Gitu, Bu. Kita tidak perlu memisahkan harta yang mana yang PPS, harta yang mana yang bukan PPS. Udah gak perlu lagi. Gitu sih, Bu. Akan sangat ribet sekali, akan kacau balau kalau kita berusaha memisahkan itu. Gitu sih, Bu. Nah, yang penting totalnya nanti, Bu, ya. Totalnya yang penting. Total 2021 ditambah PPS, ditambah penghasilan 2022, itulah harta 2022 dikurangi dengan biaya hidup. Gitu sih, Bu, ya. Yang penting total rupiahnya, Bu, ya. Bukan item per item. Kalau atas per item, udah gak usah pusing. Udah gak usah lagi kita memisahkan mana PPS, mana mana PPS. Itu sangat mudah. Gitu, Bu, ya. Semoga terbantu, Bu. Santi, Lu. Lanjut. Ibu Gomez. Koawan is the best. Terima kasih, Ko. Terima kasih, Ibu Gomez. Sama-sama. Ibu Diana Darmawan. Malam, Pak. Malam, Ibu Diana. Kalau suami istri tidak pisah harta, istri kerja di luar negeri dan sudah dipotong pajak. Suami punya usaha sendiri di Indo. Tidak pisah harta. Bagaimana pelaporan SPT-nya? Masing-masing atau digabung? Oke. Tetap digabung, Bu. Tetap digabung, ya. Jadi, suami istri tetap digabung. Dia punya MPP terpisah maupun tidak punya MPP terpisah tetap digabung. Dan semua penghasilan istri di luar negeri akan digabung ke dalam penghasilan si suami dan semua pajak yang dibayar di luar negeri itu akan diperhitungkan sebagai PPH24 di sini. Terpaksa begitu, sih, Bu. Terpaksa begitu, ya. Jadi, semua penghasilan digabung dan semua pajak yang dipotong di luar negeri itu akan jadi kredit pajak di SPT-nya suami. Gitu, sih, Bu. Ada masalah, sih. Tinggal dihitung saja PPH24-nya. Gitu, Bu, ya. Semoga teman-teman, Bu. Ibu Agnes Prisliak. Kok Awan, kalau untuk e-form SPT 2022 nanti, apakah direktur harus buat Sertel juga? Nah, kita belum tahu, Bu, apakah ini terkena ke dalam e-formnya SPT Badan atau tidak. Tetapi saran saya, bikin aja deh Sertel-nya. Sertel itu bikinnya mudah, kok. Mudah dan gampang sekali. Bisa via email juga beberapa KPP, ya. Beberapa KPP bisa via email, nggak usah datang, bisa langsung terbit Sertel-nya. Gitu, sih, Bu. Tetapi, kalaupun perlu datang, yaudah lah, datang sekali aja ke KPP, lah. Gitu, ya. Datang sekali ke KPP, minta Sertel beres. Gitu, sih, Bu. Daripada nanti, tiba-tiba di April, ketika mau lapor, nggak bisa lapor, malah repot. Gitu, Bu, ya. Jadi, kita belum tahu apakah e-form nanti akan kena mengenai Sertel kuasa ini. Apakah iya atau enggak, kita belum tahu. Tetapi, alangkah baiknya, bikin aja deh si direkturnya, yang pendatangannya, bikin aja Sertel dari sekarang. Gitu, Bu, Agnes. Semoga teman-teman, Bu, Agnes. Lanjut. Bapak Titik, Ibu Titik, Lucy. Terima kasih, Ko, buat jawabannya. Terima kasih, Ibu Titik. Sama-sama. Lanjut. Ibu Felicia. Malam, Pak. Malam, Bu Felicia. CV didirikan Juni 2022 menggunakan tarif UMKM. Sampai dengan Desember, omsetnya 4,6 M. Untuk 2023, apakah masih bisa pakai 4,5%? Bisa, Bu. Bisa, bisa, ya. Jadi, walaupun dari Juni sampai Desember 4,6, bukan berarti di tahun ini dia lebih dari 4,8. Tidak. Datang 4,6. Gitu, sih, Bu. Dari Juni sampai Desember, ya inilah yang diperhitungkan sebagai omset setahun. Gitu, sih, Bu, ya. Tahun depan dia bisa 0,5% sampai Desember. Nah, kalau 2023 dia sudah melewati, yaudah, 2024 dia pakai PPH umum. Gitu, Bu Felicia. Semoga terbantu, Bu Felicia. Lanjut. Bapak Is Setiawan. Jika kelebihan jasa les yang disave hanya sekitar 100 juta, apakah boleh? Tadi mengenai apa, Bu, ya? Dia punya omset berapa, ya? Dia punya omset 3M, kalau nggak salah, ya? Kalau omsetnya 3M, dia saving 11 100 juta, berarti masih boleh, sih, Pak. Masih boleh, sih. Kalau maksud apa, Pak? Kelebihan dari normanya, ya? Kalau kelebihan dari normanya, kalau saya, sih, Pak, ya, alangkah baiknya kita tambahin penghasilan lain. Kalau saya, sih, ya. Supaya nggak ada masalah. Gitu, Pak. Karena saya tetap, norma saya tetap patokannya adalah norma sesuai dengan KLU. Sesuai dengan tabel norma. Gitu, sih, Pak Is. Semoga terbantu, Pak Is. Bapak Reglo, Suara Store. Malam, kok. Malam, Pak Reglo. Yang tanda tangan bukti potong PPH21 badan, apakah perlu buat serta pribadi juga? Kita belum tahu, nih, Bu. Kita belum tahu update-nya bagaimana. Feeling-feeling saya, sih, semua akan kena, Bu. Feeling-feeling saya, semua yang namanya e-form, e-spt, e-book, pot, akan dimintain serta si direksi. Supaya apa? Supaya terikat tuh direksi itu. Dialah yang tangan-tangan, dia bertanggung jawab. Supaya terikat secara hukum. Setahu saya, sih, seperti itu, ya, Bu. Jadi, alangkah baiknya dibikin aja serta-telnya. Nanti ketika e-spt-nya itu ada update dan diminta, kita udah siap. Kalau dengan ambilnya, yaudah, nggak apa-apa. Gitu, sih, Bu. Sekarang sih belum. Sekarang sih PP21 belum. Tetapi siapa tahu nanti ada patch, ada update-nya, sehingga kita perlu di-update, yaudah. Kita sudah siap. Gitu, sih, Bu. Bikin aja dari sekarang. Semoga bantu-bantu, Bu Reglo. Ibu Tabita. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Lanjut, Bapak Bro Fred Rudy. Terima kasih, Pak Wan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Eh, Bapak. Sama-sama. Lanjut. Bapak Fatah, 791. Malam, Bawan. Malam, Pak Fatah. Mau tanya ini. PT baru berjalan. Mulai buka faktor PPN di bulan Maret 2021. Lalu, saya mau lapor SPT 2021. Itu kalau tidak buat laporan harta, maksudnya inventaris kantor dan kendaraan. Oke. Terus, gimana, Pak, pertanyaannya? Oke. Terpotong, Pak. Pertanyaannya, Pak. Terpotong. Boleh, Pak, Pak, tanya? Jadi, apa pertanyaannya, Pak? Jadi, apa pertanyaannya? PT baru ini tidak ada harta memang. Kenapa? Tidak ada masalah sih kalau memang tidak ada harta, ya, Pak. Semoga terbantu, Pak. Coba cek lagi apa pertanyaannya, Pak. Lanjut. Bapak Mario J. Ramadhan. Aku, saya punya usaha berbentuk CV. Tahun ini sudah berlaku pajak normal 22%. Tahun depan ada rencana ganti PT peorangan. Apakah bisa dapat pajak final 0,5% lagi? Jawabannya bisa, Pak. Bisa, ya. Jadi, Bapak bisa bikin PT peorangan mungkin di awal Januari. Kemudian, setelah Bapak bikin, Bapak mengajukan Suket PP23 di online. Oke. Bapak bikin Evin dulu. Setelah bikin Evin, kan register DJP online. Nah, di DJP online-nya, Bapak daftar yang namanya KSWP, ya. Di menu layanan, menu KSWP. Kemudian cetak yang namanya Suket PP23. Nah, setelah Bapak cetak, maka Bapak sudah resmi, jelas dan yakin Bapak qualified 0,5%. Gitu, Pak. Kalau itu nggak tercetak, Bapak cek lagi. Jangan-jangan KLU-nya salah. Kalau KLU-nya salah, Bapak mesti ganti KLU. Gitu, sih, Pak, ya. Tetapi setahu saya, semua PT itu bisa. Gitu, Pak. PT peorangan. Semua PT peorangan, apapun jenis KLU-nya, itu bisa menggunakan 0,5%. Setahu saya begitu. Bapak, persennya nanti di Januari awal. Gitu, Pak. Oke. Semoga bantu, Pak Mario. Lanjut. Ibu Cecilia Tejak. Terima kasih, Pak Awan. Terima kasih, Pak Awan. Bapak Sierra 5151. Kalau, jika dari pribadi ganti ke CV atau PT, nanti untuk SPT pribadi kan sudah tidak ada omset. Apakah tidak menjadi atensi AR? Nggak juga, sih, Bu. Kalau memang begitu kenyataannya nggak masalah. Gitu. Jadi kalau AR panggil nih, Bapak kenapa tiba-tiba 0 omset-nya? Ya, Bapak jelaskan. Kita tengok jelaskan. Oh, saya sudah punya CV, punya PT, Pak. Ini buktinya. Kasih dia lihat bukti bayar di CV dan PT-nya. Gitu, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita jadi orang benar, nggak usah khawatir. Kita jelaskan apa adanya kepada AR. Gitu, sih, Bu. Nggak ada masalah kok. Mau stok langsung tiba-tiba, pindah ke PT CV, nggak ada masalah. Gitu. Semoga terbantu, Pak. Ibu Syarak. Ibu Mario. Eh, Bapak Mario. Bapak Mario di Ramadan. Kalau PT peorangan, pengambilan keuntungan prefer atau saham yang kena pajak, kok kalau ambil keuntungan? Oke. Jadi PT peorangan ini, Pak, ya. Sebab Pak PT peorangan ini menggunakan prefer atau dividen. Gitu, ya. Ini juga sampai sekarang masih jadi pertanyaan. Banyak orang masih jadi isu yang hot. Jadi, ada konsultan yang bilang bahwa PT peorangan itu dividen. Ada konsultan yang bilang PT peorangan itu prefer. Saya termasuk orang yang berpandangan ini prefer. Oke. Kenapa orang bilang PT peorangan itu dividen? Kayaknya gini. Namanya aja PT. Ya kan? Namanya aja sudah PT. Maka dia ikuti undang-undang PT, dong. Yaitu menggunakan dividen. Nah, kalau saya berpendapat ikutin yang prefer. Kenapa kita bilang PT peorangan menggunakan prefer? Karena modalnya PT peorangan tidak terbagi atas saham. Jadi, Pak, ya. Jadi, modalnya PT itu bukan saham, loh, ya. Saham itu hanya ada di PT biasa. Nah, modal kita di PT peorangan itu adalah modal saja. Bukan saham. Nah, oleh karena itu, saya menganggap ini termasuk dalam kelompoknya prefer. Yaitu ada CV, PT peorangan, yayasan, kemudian perkumpulan, asosiasi, yang gitu-gitulah. Gitu. Nah, terkumpul di situ, menurut saya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa PT peorangan menggunakan metode prefer, bukan metode dividen. Jadi, itu Pak Mario. Nanti Bapak silahkan memutuskan sendiri ya untuk Bapak. Gitu. Saya mau terbantu, Pak Mario. Lanjut. Bapak Ferry Berti. Terima kasih, Kak Wan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ferry. Ibu Zara, Kak Wan. Terima kasih banyak kau. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu Zara, 51. Bupot ikut tanggal bayar atau tanggal jatuh tempo giro ya, kok? Oh, kalau saya sih tanggal bayar sih, Ibu. Jadi, kalau saya itu betul-betul tanggal bayar. Tanggal saya bayar sekarang, walaupun giro-nya kemarin atau minggu depan, tetaplah setanggal hari inilah saya buka. Buka Ibu Pot-nya. Gitu sih, kalau saya. Biar jelas. Biar betul-betul persis sama dengan tanggal bayarnya. Gitu sih, Ibu Zara. Semoga dibantu, Ibu Zara. Ibu Tabita, 29.10. Tanya lagi ke awan, untuk PT Peorangan harus berapa orang di dalam PT? Satu orang, Bu. Satu orang dan maksimal satu orang ya. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gitu, Ibu Tabita ya. Namanya PT Peorangan ya. Jadi, PT Peorangan itu namanya adalah satu orang. Maksimal satu, gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gitu, Bu. Semoga dibantu, Ibu Tabita. Oke, lanjut. Bapak Ibu Zara, laporan SPT 21 masih ada kesempatan lapor kok? Oh, boleh, Bu. Boleh, tetapi terlambat ya. Jadi, SPT 21 yang sekarang belum terlapor, ya boleh saja, tetapi terlambat. Gitu. Gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Gitu. Coba dibantu, Pak. Bu Zara. Lanjut. Bapak Roki Aja. Oke. Pak, bagaimana jika CV pindah ke PT biasa? Apakah CV-nya akan diperiksa dulu? Dan apakah aset atas nama CV perlu diganti ke PT? Dan apa pajaknya? Oke. CV pindah ke PT biasa, itu gak bisa, Pak. Jadi, CV itu mesti dibubarkan dulu. Maksudnya, semua prive ditarik dulu oleh pribadinya. Kemudian, pribadi itu bikin PT biasa. Gitu ceritanya. Bukan CV jadi PT ya, tidak bisa. CV itu diambil dulu oleh pribadinya, dibalikin dulu semua uang ke pribadi, kemudian pribadi bikin PT. Gitu ceritanya ya. Nah, apakah CV akan diperiksa? Gak juga sih, Pak. Jadi, CV itu tetap lapor aja seperti biasa. Lapor nihil, gitu. Gak usah dimatiin. Nah, apakah aset atas nama CV perlu diganti ke PT? Nah, silahkan diputuskan, Pak. Kalau mau dipindahkan, mau diganti namanya, boleh. Tetapi kan ganti namanya berbayar lagi tuh. Bayar pajak ganti nama, dan sebagainya. Kalau gak mau ganti nama, ya gak apa-apa. Biarkan tetap di CV, biarkan tetap di situ. Gak ada masalah juga. Gitu. Apakah ada pajaknya? Jawabannya tidak ada. Gitu. Karena kan ini tidak ada penjualan. Ini hanya penarikan prive, kemudian penyetoran modal. Jadi, tidak ada pajaknya. Gitu sih, Pak Loki. Selamat bantu, Pak Loki. Lanjut. Bapak Zara Moya. Ibu, ibu, maaf. OP dan pernah ikut PPS. Harta di SPT 21 tuangkan kecuali PPS ya, kok? Oke. Baru nanti pas SPT 2022, baru gabung PPS plus 2022. Betul, bu. Betul, betul, betul. Jadi, harta PPS tidak muncul di 2021. Gitu ya. Semua harta PPS akan dilakukan di SPT 2022. Bukan 2021. Gitu. Sudah betul, Bu Zara. Semoga bantu, Bu Zara. Lanjut. Ibu Santi Liu. Kok mau tanya lagi? Apakah PPS perlu dilaporkan seperti pelaporan pendapatan harta selama 3 tahun? Perlu, kalau diinvestasi, Ibu ya. Dilapor selama 5 tahun. Jadi, buat teman-teman PPS yang ada investasinya yang kemarin bayar 6% atau bayar 12%, maka itu harus dilapor 5 tahun. 5 tahun berturut-turut. Itu, investasi itu tersebut. Kalau yang bukan investasi, tidak usah lapor. Setahu saya seperti itu, Bu ya. Jadi, setahu saya memang tidak ada kewajiban lapor. Tidak seperti TA dulu. Kalau TA dulu itu, apapun kejadiannya, harus lapor 3 tahun berturut-turut. Kalau sekarang, yang non-investasi tidak perlu. Gitu sih, Bu. Saya mau terbantu, Bu Santi. Lanjut. Ibu Lucy Liu. Ibu, Ibu Titik Lucy. Ibu Titik Lucy. Satu lagi kau. Apakah Sertel juga berlaku untuk SPTOP? Oh, tidak sih. Setahu saya SPTOP tidak perlu Sertel. SPTOP, kita masih belum tahu apakah tetap pakai e-form atau ada perubahan lagi. Gitu. Tapi yang pasti, belum ada isu itu perlu Sertel. Tidak ada isu sih. Gitu, Bu. So, bantu-bantu, Bu Titik. Ibu Agnes Prisliak. Prisliak. Terima kasih, Bu Agnes. Lanjut. Bapak Ferry Berti. Terus, cara mendirikan PT. Peorangan gimana kok? Mau ah. Oke, Pak. Bapak tinggal masuk ke YouTube. Bapak cari tutorial PT. Peorangan. Ada banyak sekali, Pak. YouTuber yang bikin tutorial cara bikin PT. Peorangan. Gampang sekali, Pak. Cuma 10 menit jadi. Kalau lancar, ya. Kalau tidak lancar, setengah jam, lah. Gitu, ya. Semua jadi, Pak. MPWP, NIB, sertifikat, apa namanya, standar. Kemudian, dokumen pernyataan. Semuanya jadi dalam waktu setengah jam. Kalau lancar, Pak, ya. Gitu. Jadi, gak usah khawatir. Gampang sekali bikinnya. Datang ke YouTube, Pak. Datang ke YouTube. Buka yang namanya tutorial PT. Peorangan. Banyak sekali, Pak. Gitu. Semoga terbantu, Pak Ferry. Lanjut, lanjut. Bapak Hasan Cahadi, 1313. Ijin saya lagi, Ko. Serternya, Direktur apakah bisa dipakai untuk lapor PPH final sewa rumah? Setahu saya bisa. Nah, rumah pribadinya Direktur disewakan ke orang. Terima kasih, Ko. Bisa, bisa, Pak. Setahu saya bisa, ya. Jadi, Sertar Direktur ini yang bisa dipakai untuk ibu potnya CPT juga bisa dipakai untuk laporan pribadinya si Direktur itu. Bisa, Pak. Bisa, ya. Semoga terbantu, Pak Hasan. Lanjut. Pak Fatah, 791. Maksudnya, boleh tidak kalau lapor SPT tahunan tidak buat daftar penyusutan karena saya baru mulai lapor 2021? Oke. Jawabannya perlu, Pak. Perlu, ya. Kalau Bapak sudah punya aset walaupun baru berdiri di tengah-tengah tahun maka ketika Desember sudah perlu membuat laporan penyusutan. Laporan penyusutan per aset, per item dan per bulannya. Sampai nilai buku tahunannya gitu. Berapa gitu, Pak. Perlu, Pak, ya. Perlu. Kalau sudah ada aset, ya. Kalau sudah ada aset walaupun aset itu baru 2 bulan sekalipun sudah tetap perlu membuat daftar penyusutan. Itu sih, Pak Fatah. Semoga terbantu, Pak Fatah. Oke. Bapak Wantes 73. Kok berarti direktur yang tanah tangan SPT harus mengajukan sertel pribadi, ya? Betul, Pak. Betul. Ibu, ya. Betul, Bu, ya. Jadi, direktur yang tanah tangan di SPT badan ataupun di ebupot-nya dialah yang harus bikin sertel pribadi. Nanti, Januari, sertel itu akan dimintakan ketika dia mau bikin ebupot untuk perusahaan itu. Jadi, itu, Bu Wantes, ya. Semoga terbantu, Bu. Bikin dari sekarang. Ibu Evi Frida, 22. Malam, Pak. Malam, Bu Evi. Saya baru punya CV yang bekerja saat ini itu direktur dan komisaris karena belum mampu mempekerjakan karyawan. Oke. Apakah direktur dan komisaris CV tetap dikenali PP21, Pak? Atau termasuk privu, Pak? Nah, jawabannya adalah privu, ya, Bu Evi. Jawabannya adalah privu, ya. Semua uang yang diambil oleh direktur maupun komisaris ini adalah privu. Gitu, sih, Bu. Gak ada masalah. Silahkan diambil saja. Gak usah bayar pajak. Yang penting, akuntingnya betul, ya. Gitu. Dan privu ini hanya bisa diambil dari keuntungannya. Dia harus untung dulu. Kalau belum untung, ya, berarti narik modal. Gitu, Bu Evi. Saya mau terbantu, Bu Evi. Bapak ini toko Bapak Budi. Ya, Pak Budi. Kok mau tanya lagi? Kalau bikin PT peorangan besok tanggal 20, nih, itulah perpajak bulanan dan tahunannya gimana, kok? Oke. Besok Desember tanggal 20, maka Bapak sudah ada kewajiban bikin SPT tahunan. Gitu, Pak, ya. SPT bulanan Desember akan dilaporkan di Januari. Seperti biasa, ya. Jadi, SPT bulanan kan dilaporkan di bulan berikutnya. Jadi, SPT Desember akan Bapak laporkan di Januari. Nah, SPT tahunan sudah wajib dilaporkan karena sudah terbentuk PT-nya, sudah terbentuk PT. Sudah wajib dilaporkan sebelum April nanti. Gitu, Pak Budi. Semoga terbantu, Pak Budi. Lanjut. Bapak Mario, Bapak Mario J. Ramadhan. Makasih, kok, untuk penjelasannya. Sama-sama, Pak. Kok, kalau dari CV mau ke PT peorangan, CV yang lama ditutup atau gimana, kok? Nah, saran saya nggak usah ditutup, Pak. Cukup dilaporkan nihil saja terus-menerus. Gitu, ya. Nah, nama CV dan PT rencana berbeda. Oke. Jadi, CV ini Bapak nggak usah tutup, nggak usah diapapain, cukup dilaporkan nol saja terus. Terus-menerus. Dilaporkan nihil saja setiap tahun, setahun sekali. Gitu, sih, Pak, ya. Gitu doang, sih, kalau saya. Kalau Bapak tutup report, nanti mesti bikin aktif penutupan, report segala macam. Jadi, tetap lapor nihil saja setiap tahun kita hidup, kita berjalan dari PT-nya saja. Yang CV tetap dilapor tetapi nol. Gitu, Pak Mario. Semoga terbantu, Pak Mario. Bapak Ida Chandra. Malam kok? Malam, Bu Ida. Ini Bapak atau Ibu, ya. Mau tanya untuk orang pribadi yang kewajiban PPH 0,5%. Ketentuan barunya setelah omset 500 juta baru perlu lapor. Oke. Baru perlu bayar, Bu. Bukan lapor, ya. Jadi, kalau tidak menyentuh omset 500 juta itu SPT tahunan nihilnya. Oke. Jadi, di SPT tahunan itu akan nihil tetapi nanti di daftar omsetnya tetap dilapor daftar omsetnya, Bu. Gitu, ya. Jadi, di SPT tahunan nanti SPT-nya sih nihil. Tetapi, di bagian omsetnya di bagian pelaporan omset dia tetap ada laporkan Januari, berapa Februari, berapa Maret, berapa sampai Desember. Nah, totalnya 500 juta ke bawah maka pajaknya itu 0-0-0 semua. Gitu, sih, Bu. Gitu. Tidak ada masalah. Semoga terbantu, Bu. Ida. Bapak Roniong, 89. Malam, kawan. Malam, Pak Roni. Mau tanya, kalau PT. Peorangan yang pengukuhan PKP melakukan penjualan ke toko pengecer. Oke, pertanyaan apa, Pak? Maaf, pertanyaan gimana, Pak? Oh, ini. Apakah bisa membuat faktor pajaknya atau mesti digunggung? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Jadi, kalau Bapak jual itu kepada end user, maka Bapak boleh memilih. Mau digunggung boleh, mau buka faktor juga boleh. Gitu, Pak. Gak ada masalah. Silahkan dipilih. Semoga terbantu, Pak Roni. Ibu Selfie Himawari. Kalau mau tanya, terkait PP49 itu, PPN yang sudah terbit sebelum tanggal 12 Desember itu gimana, Pak? Apakah buat faktor pengganti atau gimana, ya? Nah, ini saya belum jelas, nih, Bu. Mohon ma'am, Bu. Saya belum detail mengenai PP49. Teknisnya bagaimana? Coba, Bu, pelajari lagi. Seharusnya sih, gak usah sampai pengganti, ya. Seharusnya, ya. Coba cek lagi, Bu. Saya juga belum detail mengenai PP49 itu. Ini coba sama-sama pelajari, Bu, ya. Gabung di STP, Bu, kalau bisa. Semoga teman-teman, Bu, Selfie. Bapak, ini toko Bapak Budi. Tanya lagi, Ko. Ko, kalau ada cicilan di Mekarta, oke, tapi belum ada bentuk fisik bangunannya, masih tanah. Apakah itu termasuk harta? Jawabannya, iya, ya. Tetapi gak ada wujud hartanya. Ada, Pak, ya? Ada. Jadi, kalau kita beli properti, walaupun dia belum terbangun, maka sudah kita akui sebagai harta. Gitu, Pak. Gitu, ya. Kalau properti, ya. Sudah kita akui sebagai harta, kalau kita masih ngutang, maka akui sebagai hutang juga sebagian. Gitu, Pak, ya. Nah, tanda ada bangunan, walaupun belum terbentuk barangnya, itu sudah kita laporkan sebagai harta. Gitu, sih, Pak Budi. Semoga terbantu, Pak Budi. Bapak Ronyong. Ya, tadi, ya. Boleh. Jadi, kalau Bapak jual kepada end user, boleh digunggung, boleh. Mau dibuka waktu juga boleh. Gak ada masalah. Lanjut. Bapak, Ibu Niluh Putu, Apriyanti, Kemara. Pak, kalau paket wisata, Tirta, berapa PPN-nya? Karena sudah PKP. Paket wisata, ya? Ibu coba cek, ya. PMK atau undang-undangnya, Pak, atau, Bu, kalau ke penyuluh di KPP, sepemahaman saya, yang namanya paket wisata itu menggunakan DPP nilai lain yang, kalau nggak salah, 1,1 persen, ya. Jadi, DPP nilai lainnya 10 persen, PPN-nya 11 persen, maka 1,1 persen. Nah, setahu saya seperti itu, Bu, ya. Coba cek lagi PMK-nya. Atau, Bu, kalau mau lebih detail, bisa ke penyuluh atau ke KPP langsung, sih, Bu. Setahu saya menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya itu 1,1 persen. Gitu, Bu. Saya mau bantu, Bu, Nilo. Lanjut. Kalau jasa angkutan kan fakturnya 0,50 atau 0,40. Kalau nggak salah, 0,50, Bu. Kalau nggak salah, yang dulunya 4,0,0,4,0, berubah jadi 0,50. Setahu saya seperti itu, ya. Coba cek lagi pastinya bagaimana di PMK sama undang-undangnya, Bu. Takutnya saya salah, ya. Setahu saya sih memang ganti ke 0,50. Gitu. Saya mau bantu, Bu, Nilo. Tapi coba cek lagi, Bu, ya, ke PMK nanti, yang jelasnya bagaimana. Bapak Dendi beri cem. Nah, ko, kalau saya ada tanah pembelian 2019, tapi lupa, nggak ikut PPS. Solusi bagaimana, ko? Oke. Jadi gini, Pak Dendi. Kalau uang untuk beli tanah ini sudah ada sejak 2015, 2015, ya, maka Bapak ikut pas final. Bapak ikut pas final atas uangnya 2015. Oke. Tetapi kalau uang ini dihasilkan setelah 2015, baru dibeli tanah, maka Bapak minta ke AR yang namanya pembetulan PPS. Jadi PPS K2 itu boleh dibetulkan oleh AR. AR itu punya kewenangan untuk membetulkan PPS kita dalam arti selalu kita nambah bayar pajaknya. Gitu, Pak Dendi. Nah, coba cek ke AR-nya. Boleh nggak saya diminta tambahin bayar 14%-nya atas pembelian tanah tersebut? Gitu, Pak. Nah, kalau nggak boleh, coba cek bisa nggak ke pas final. Pas final kan 12,5%. Gitu, Pak. Jadi, harta 2015 ke bawah bisa pakai PPS final 0,5%. Eh, 12,5%. Gitu, Pak Dendi. Coba cek ya. Coba ada dua cara itu. Nah, selamat datang itu, Pak Dendi. Lanjut, Ibu Tabita 2910. Kawan, kalau saya buat PT peorangan, omset di bawah 4,8M. Apakah harus buat laporan labadugi dan raca? Jawabannya iya, Bu. Atau cukup pencatatan saja? Jawabannya iya, Bu. Jadi, PT peorangan adalah sama seperti PT biasa. Punya kewajiban pembukuan lengkap. Walaupun dia punya omset 4,8M, 3M, 2M, 1M, 100 juta, 10 juta, tetap harus bikin laporan keuangan lengkap. Artinya, labadugi ada, neraca ada, buku besar ada. Tiga-tiganya lengkap. Gitu ya, Bu. Tepat-tepat. Semoga teman-tepat, Bu. Tepat-tepat. Bapak Mario Haji Ramadan, kalau dilaporkan nihil, terus CV-nya padahal sebelumnya ada transaksi. Apakah tidak jadi pertanyaan ARCO? Kemungkinan iya, akan ditanyakan, Pak. Nggak ada masalah. Kita jelaskan, sudah mati CV-nya, sudah nggak ada transaksi, Pak. Kasih dilihat buku rekeningnya, sudah habis semua. Kasih dilihat semua kondisi yang sudah nggak ada. Gitu, Pak. Nggak ada masalah, kok. Jadi, adalah wajar kalau AR mempertanyakan. Itu wajar sekali, Pak. Nggak usah khawatir. Bapak tengah jelaskan apa adanya. Pak, CV-nya sudah tutup. Saya bikin PT. Peorangan. Nah, di sini, bisnisnya jalan, Pak. Kasih dilihat PT. Peorangan jalan. Gitu sih, Pak. Nggak ada masalah, kok. Jelaskan apa adanya kepada AR secara jujur. Jadi, itu, Pak Mario. Saya minta bantu, Pak. Bapak Rokki aja. Kok, kalau CV pindah ke PT, CV-nya lapor nihil. Bagaimana dengan kewajiban pajak CV seperti PPH25-nya? Nah, PPH25 tetap masih dibayar, ya, Pak. Kecuali Bapak mengajukan permohonan pengurangan PPH25 dan disetujui. Oke. Jadi, kalau Bapak sudah yakin mau tutup CV, maka mulai Januari, Bapak bikin surat permohonan kepada DJP bahwa saya sudah tidak beroperasi sehingga PPH25 saya mau saya turunkan dari angka sekian menjadi nol. Gitu. Bikin surat resmi, kirim ke KPP, nanti KPP akan setujui atau ditolak. Gitu. Kalau ditolak, dia mesti jelaskan apa alasan menolaknya. Gitu, Pak. Mesti pakai surat, ya, Pak, ya, kepada KPP. Mintain. Jelaskan situasinya bahwa saya mau tutup CV sudah nggak ada operasional, maka saya minta mulai bulan sekian saya minta PPH25-nya jadi nol. Gitu, Pak. Pak pakai surat resmi. Gitu, Pak. Semoga bantu, Pak Loki. Ibu Wantis 73. Kok? Kalau badan nggak ada ebupot atau nggak pakai ebupot, direktur nggak usah ngajus setel pribadi, ya. Setahu saya seperti itu, Pak, Bu, ya. Setahu saya seperti itu. Tetapi kan kita nggak tahu nih. Siapa tahu ini diperlebar menjadi SPT tahunan pun wajib setel pribadi. Siapa tahu gitu, ya. Nah, jadi saran saya tetap bikin saja, Bu. Tetap bikin saja si direktur ini. Takutnya ada, takutnya nanti tiba-tiba dibutuhkan kita belum bikin kan repot. Gitu. Takutnya nanti nyambung ke e-faktur. Kalau dia nyambung ke e-faktur, harus setel juga, ya terpaksa kita mesti bikin juga. Gitu. Dan memang ada banyak dibikin sih, nggak ada masalah sih. Bikin setel kok gampang kok, Bu. Gitu ya. Semoga bantu, Bu. Lanjut. Bapak Harmo Kogunawan, sekolah terbit faktur kok? Tidak, Pak, ya. Sekolah itu tidak terbit faktur, tetapi kan sekarang ada PMK baru mengenai pendidikan yang dibebaskan PPN. Nah, kalau jasa pendidikan yang dibebaskan PPN, maka dia mesti PKP, tetapi dia buka fakturnya 0. Gitu ya. Kalau jasa pendidikan yang termasuk dibebaskan PPN, maka dia mesti jadi PKP, dia buka fakturnya 0. Gitu. Ini mesti detail sekali, Pak. Mesti cek lagi ke PMK-nya detail sekali ya. Kalau sekolahan sih, terus ada yayasannya? Harusnya enggak. Kalau sekolah, yayasan mesti enggak sih. Gitu. Enggak, enggak buka untuk PPN, maksudnya. Gitu, Pak Harmo Kogunawan. Semoga bantu, Pak Harmo Kogunawan. Bapak Semito. Kogawan. Mohon maaf, kepotong, Pak. Bapak Heratema, Pak Awan. Ya, kepotong, Pak. Kita cek lagi. Ketik lagi, Pak. Bapak Wantis. Kok, faktur masukan kode 050, jasa pengiriman, PPN bisa dikatikan kan ya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa dikatikan kok. Walaupun, kalau kita menerima faktur 050, maka kita bisa mengkatikan. Tapi kalau kita yang buka faktur, maka PPN masukannya enggak bisa dikatikan. Gitu, Bu. Semoga bantu, Bu Wantis. Bapak Semito. Yang tadi, beli bangunan merkata belum jadi. Bukan dicatat uang muka pembelian, belum ada SHGB-nya. Oke. Boleh begitu, Pak. Kalau Bapak mau begitu, boleh. Catat uang muka pembelian juga boleh. Gitu. Kalau saya sih, cenderungnya adalah catat langsung harta yang saya lapor full, dan saya lapor hutangnya juga sebagian. Hutangnya belum terbayarnya. Gitu sih, Pak. Kalau Bapak mau lapor hanya nilai uang mukanya, boleh-boleh aja sih. Semoga terbantu, Pak. Saya mito. Bapak Fatah, 791. Malamko, kalau usaha servis genset masuk UMKM apa tidak ya? Servis genset. Servis genset ya. Nah, kalau orang pribadi, Pak, takutnya nggak masuk. Tapi kalau PT peorangan sudah pasti boleh. Gitu, Pak ya. Nah, lebih aman sih pakai PT peorangan, Pak. Supaya aman, dia bisa pakai UMKM 0,5%. Gitu, Pak Fatah. Semoga terbantu, Pak Fatah. Lanjut. Bapak Heratena, 17. Pak Awan, jika SPT 19, 20, 21 masih dalam proses pembetulan, apakah boleh pembagian dividen? Oh, boleh-boleh saja, Pak. Nggak ada masalah. Dividen dibagi aja. Nanti kan setelah kita pembetulannya sudah ketahuan angka yang benar bagaimana. Gitu sih, Pak. Kalau memang ada kebutuhan dividen, langsung dibagi aja. Nggak ada masalah sih, Pak. Bikin RUPS ya. Semoga terbantu, Pak Heratena. Bapak Ibu Tabita, Ters, Pak Awan. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Lanjut. Bapak Harmoko. 0,8-0 tetap terbit faktur pajak, tetap ya, walaupun 0 rate-nya. Betul, Pak. Betul ya. 0,8-0 tetap mesti buka faktur, cuma nilainya 0 PPN-nya nanti. Gitu. Nggak ada masalah sih, Pak. Langsung seperti itu. Kalau nggak buka, malah jadi salah. Oke. Ibu Bantis, kok harta yang ikut PPS, start di SPT 2022, tinggal dimasukin aja ya. Terus, tahun perolehannya ikutin di PPS apa tahun 2022? Nah, teman-teman, semua harta PPS dilapor di 2022 sebagai harta tahun 2022. Oke. Jadi, teman-teman ingat ya. Semua harta PPS, K1 maupun K2, akan dilaporkan di SPT 2022 sebagai harta tahun perolehan 2022. Bukan ikutin yang PPS kemarin. Bukan. Ini adalah harta 2022. Kalau dia sudah bercampur dengan harta lain, maka 2022 sudah pasti. Gitu, Bu Bantis ya. Semoga teman-teman, Bu Bantis. Oke. Oke, teman-teman. Sudah habis semuanya. Terima kasih semuanya. Sudah hadir. Pak Fatah, terima kasih sama-sama Pak Fatah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir buat di live IG ini. Terima kasih semua. Cukup seperti itu hari ini. Dan seperti biasa, saya masih mau promosi lagi untuk teman-teman ya. Kita akan tersedia gratis seperti biasa secara langsung di live Instagram. Pajak Smart ya. Setiap Senin jam 8 malam. Dan di Desember ini, kita akan buka kelanjutan program STP ya. Program STP Siapa Takut Pajak. Kita akan buka batch kedua nanti. Nah, program STP atau Siapa Takut Pajak. ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya bisa berani menghadapi petugas pajak gitu. Berani menghadapi SP2DK, berani menghadapi pemeriksaan gitu ya. Hingga cara berdebat dengan petugas pajak gitu. Tanpa harus bayar mahal konsultan pajak. Nah, daripada Anda bayar mahal konsultan pajak, mending Anda belajar sendiri gitu cara menghadapi petugas pajak. Gitu. Jadi, buat teman-teman yang masih takut dengan petugas pajak, nah, segera ikut ke program STP ini ya. Solusi buat Anda ya. Nah, silahkan masuk teman-teman ke www.siapatakutpajak.com di sana untuk pendaftarannya ya. Kita akan buka batch kedua, batch kedua di bulan Januari sampai bulan Maret. Buka dari sekarang, tetapi programnya Januari sampai Maret 2023. Tiga bulan teman-teman ya. Tiga bulan live coaching khusus buat teman-teman dan Anda masih akan dapat diskon 80% di bulan Desember ini. Buat yang mendaftar di bulan Desember ini ya. Teman-teman, segera bergabung di www.siapatakutpajak.com Jangan sampai ketinggalan untuk komunitas yang eksklusif ini. Oke, terima kasih Ibu Titik, Pak Mario, Ibu Gomez. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi Senin depan jam 8 malam seperti biasa. Sampai jumpa. Mari. sub indo by broth3rmax